Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang bertanya kepada Ling'er, apakah kau pernah melihat Dewa Naga sebelumnya? Ling'er menjawab bahwa Dewa Naga sering datang satu atau dua bulan sekali, dan kali ini ada sesuatu besar terjadi di wilayah Dewa Timur. Kalau tidak, kau pasti sudah melihatnya sejak lama? Menurut Yunce, satu atau dua bulan bagi Kelan Naga setara dengan satu atau dua hari. Yang hal itu berarti sangat sering sekali, Ling'er membenarkan perkataan itu. Karena sejak keratusan ribu tahun yang lalu, aku telah mendengar jika Dewa Naga sangat tertarik pada Dewi Senshi. Mendengar hal itu, sontak membuat Yunce jadi terkejut. Karena ternyata Dewa Naga sangat mencintai Senior Senshi. Namun, Ling'er bilang jika memang Dewi Senshi adalah milik Dewa Naga. Tanpa diduga, datang Dewa Naga yang membuat Yunce tercengang. Apalagi ia bilang jika kau adalah satu-satunya pria yang dia terima selama bertahun-tahun. Dan perlu kau ketahui ini adalah berkah terbesar. Bahkan jika dibandingkan dengan segel kematian jiwa Brahma, Yunce berjanji bahwa diriku akan mengingat kebaikan dari dua senior. Dewa Naga bilang jika hari ini aku cukup kesal. Oleh karena itu, mereka akan membicarakan hal ini lain kali saja. Yunce berpikir mungkinkah suasana hati Dewa Naga menjadi buruk. Karena sebelumnya telah berbicara dengan Dewi Senshi. Setelah itu, Dewa Naga pun segera pergi dari sana. Kemudian Dewi Senshi berkata jika kita akan melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Lantas Yunce bertanya, apakah senior akan menjadikanku sebagai muridmu? Senshi menjawab bahwa aku telah berubah pikiran tentang ini. Lalu ia meminta agar Yunce menunjukkan mutiara racun langit. Yunce bilang jika mutiara racun telah menyatu dengan tubuhku dan tidak dapat dilepaskan. Sehingga hanya dapat muncul sebagai gambar saja. Dewi Senshi terkejut melihat Yunce yang benar-benar memiliki mutiara itu. Dan ia mengingatkan agar kau harus berhati-hati. Karena entah mengapa racunnya begitu lemah. Yunce bertanya apakah senior tahu alasannya tentang melemahnya racun tersebut. Senshi pun mulai mengecek mutiara racun langit. Dan ia menyadari hal itu dikarenakan roh beracunnya sudah mati. Yunce baru tahu jika roh racun langit telah mati. Dewi Senshi menjelaskan semua harta karun Suantian memiliki semangatnya sendiri. Dan kini mutiaramu tidak bisa lagi mengeluarkan racunnya. Sekalipun ada, itu adalah racun di tingkat paling rendah. Yunce berkata pantas saja racunnya begitu lemah. Bahkan tak dapat membunuh seorang praktisi sebelumnya. Oleh karena itu, ia bertanya apakah ada cara agar roh racun langit bisa pulih kembali. Senshi bilang bahwa mustahil dengan kekuatanmu saat ini membalas dendam pada Ying Er dalam waktu dekat. Kecuali kau menggunakan kekuatan beracun dari mutiara racun langit. Dan ini juga alasan mengapa aku memintamu membantu Ling Er membalas dendam. Yunce penasaran mungkinkah Anda ingin Ling Er menjadi roh racun dari mutiara ini? Dewi Senshi mengatakan jika Ling Er adalah keturunan dari klan kayu dengan jiwa murni. Dia juga satu-satunya orang di dunia yang bisa menjadi roh racun langit. Ling Er berkata jika aku bisa menjadi roh racun langit, maka diriku dapat membalas dendam dengan tanganku sendiri. Senshi menambahkan jika racun mutiara langit dapat menghancurkan para dewa dan iblis di zaman dahulu. Selama kekuatan racunnya cukup, maka bisa meracuni seluruh alam dewa Kaisar Brahma. Ling Er langsung memohon agar Yunce mengizinkannya menjadi roh racun langit. Tapi Yunce menjelaskan jika menjadi roh racun langit, maka kau akan kehilangan keberadaan. Yang berarti tak memiliki kebebasan dan juga diri. Apakah kau benar-benar menginginkan hal itu? Ling Er menjawab bahwa semua anggota keluargaku kini sudah mati, tetapi hanya diriku yang masih hidup. Ia juga menganggap jika ini merupakan sebuah dosa. Ling Er mengatakan, aku harus membalaskan dendam mereka. Meskipun hidup dan jiwaku hancur, aku tak akan menyesal. Oleh karena itu, tolong izinkan aku menjadi roh racun langit. Sensi memberitahu Yunce menjadi roh racun langit memang akan membuat Ling Er kehilangan takdirnya sendiri. Tetapi orang yang dia pegang teguh adalah dirimu. Dan selama kamu mau, hidupnya tetap bisa cemerlang. Ling Er terus memohon di hadapan Yunce. Namun Yunce bilang, jika aku tahu kau ingin balas dendam sekarang. Tetapi akan lebih baik melakukan ini setelah segel kematian Brahmaku benar-benar hilang. Yaitu sebelum aku pergi dari tempat ini. Jika kamu bersedia, maka aku berjanji kepadamu. Ling Er pun setuju dengan usulan Yunce. Dan ia berkata, selama kau tidak menolakku, maka aku akan menurutimu dalam hal apapun. Yunce menegaskan, ada waktu 50 tahun kau pasti sudah mengetahuinya saat itu. Namun Sensi memberitahu jika ada cara yang lebih cepat untuk menghilangkan segel kematian. Yunce lantas bertanya, metode apakah yang bisa digunakan. Dewi Sensi menjawab, yaitu kultivasi ganda dengan diriku. Mendengar jawaban itu tentu membuat mereka berdua sangat terkejut. Bahkan saat itu, Yunce langsung full senyum di hadapannya. Dan ketika ia hendak bertanya, Sensi langsung mengatakan, jika kemarin kau berani mengambil Yuan Yinku. Lalu apakah sekarang kau tidak berani melakukannya? Linger penasaran apakah maksud dari ucapan masternya itu. Dirinya juga tak menyangka mengapa Yunce berani melakukannya. Ataukah jangan-jangan Yunce tak tahu tentang identitas dari Dewi Sensi? Sensi menjelaskan, jika orang-orang memanggilku sebagai ratu naga. Yang hal itu tentu membuat Yunce semakin panik mendengarnya. Tapi Sensi bilang, jika kau tak perlu khawatir. Karena ratu naga hanyalah gelar yang diberikan dunia kepada aku. Dan bukan berarti diriku adalah ratu klan naga apalagi ratu kaisar naga. Yunce bertanya kalau memang hanya sebutan, lantas apakah hubunganmu dengan Dewa Naga? Sensi menjelaskan, di mataku Dewa Naga hanyalah seorang junior. Karena 350 ribu tahun yang lalu, dia baru berusia sekitar 20 tahun. Saat itu dia dibunuh oleh bangsanya sendiri dan ditinggalkan di tanah terpencil. Dirinya juga terluka parah, tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara. Bahkan hanya menunggu kematian dengan putus asa. Oleh karena itu, aku mengobatinya sehingga dia bisa pulih kembali. Setelah mengalami keputus asaan, temperamennya berubah drastis. Dirinya bahkan tak lagi memiliki ambisi dan menjadi sangat ambisius karena kebencian. Ia juga tak pernah menunjukkan belas kasihan pada sesama klannya. Sehingga selangkah demi selangkah, akhirnya dia bisa menjadi raja naga. Namun, sejak diriku menyelamatkannya, aku menyadari tatapan aneh di matanya. Yang mana saat dia menatapku dalam waktu ratusan, ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Dan meskipun ia tahu bahwa tidak mungkin dirinya dan diriku bisa hidup bersama. Tetapi, aku melihat dia tidak pernah menyerah hanya karena hal itu. Jadi diriku menyelamatkannya walaupun sepertinya aku juga yang melukainya. Yunche berpikir bahwa lebih dari 300 tahun, kaisar naga tergila-gila pada sensi. Tetapi diriku justru melakukan hal yang seharusnya tidak kulakukan. Kemudian, sensi bertanya apakah sekarang ini kau mulai merasa ketakutan. Ia juga menegaskan jika kau takut, anggap saja apa yang terjadi kemarin tidak pernah terjadi. Dan aku akan jamin tidak akan ada orang lain yang mengetahui hal itu. Yunche menjawab bahwa dirimu adalah ratu naga. Namun kau juga bukanlah ratu naga yang dipikirkan oleh dunia. Maka karena itu tak perlu ada hal yang harus kutakuti. Sensi berkata jika akhirnya kau tak mengecewakan diriku. Yunche mengatakan bahwa aku tidak mengerti mengapa senior menolak kaisar naga dan justru memperlakukanku seperti ini. Sensi menjelaskan, aku tak bisa memberitahumu kalau aku memiliki motifku sendiri. Sensi juga mengingatkan agar kau tak perlu khawatir karena aku tak akan pernah menyakitimu. Lalu Yunche bertanya mengapa senior tak bisa memberitahuku. Sensi pun menjawab karena kau masih terlalu kecil untuk memahaminya. Tetapi jika kau tidak dapat menghilangkan keraguan di benakmu, maka ingatlah kalimat ini. Nasib kita awalnya satu. Yunche menjadi sangat terkejut mendengar penjelasan Sensi. Dirinya bertanya apa maksud dari takdirku dan takdirmu adalah satu. Sensi memberitahu, jika suatu hari kau melampaui ketinggian raja naga, maka secara alami kau akan mengetahui segalanya. Dan ini adalah takdir yang tidak dapat kau hindari. Karena dirimu memiliki kekuatan penciptaan dan yang lainnya. Yunche yang masih penasaran terus bertanya apa yang kau maksud dengan kekuatan lainnya. Sensi menegaskan bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk memberitahumu. Selain itu, jika aku menjelaskannya sekarang, maka hanya akan merugikanmu. Setelah itu, Sensi memerintahkan Yunche agar mengikutinya untuk menghilangkan tanda kematian jiwa Brahma. Sesampainya di sana, Yunche bertanya apakah senior akan mengajariku kultivasi ganda. Sensi menjawab bahwa aku akan mengajarimu dewa cahaya terlebih dahulu. Ia juga mengatakan, alasan mengapa diriku bisa memurnikan segal kematian milikmu karena bantuan seni cahaya ilahi. Yunche menyadari bahwa ini adalah dewa cahaya. Dan jika diriku bisa menguasainya, maka berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk menghilangkan segal kematian ini? Sensi menjawab bahwa kau bisa melakukannya dalam waktu 10 tahun. Tetapi hal itu juga belum bisa dipastikan. Karena dewa cahaya ini memiliki level yang sangat tinggi jika kau ingin lebih memahaminya. Bahkan semua itu membutuhkan pemahaman serta kesempatan yang luar biasa. Dan ini hanya setengah dari seni ilahi yang asli. Lantas, Yunche kembali bertanya lalu bagaimana dengan separuh yang lainnya? Sensi menjawab seni cahaya ilahi ini berasal dari zaman para dewa kuno. Sehingga dapat memperoleh setengahnya saja sudah merupakan anugerah dari surga. Tak hanya itu saja, mungkin separuh lainnya tak akan pernah bisa ditemukan. Yunche merasa kekuatan dewa seni cahaya ilahi ini mirip. Kemudian ia mengatakan apakah seni cahaya ilahi ini disebut juga keajaiban kehidupan. Sensi yang mendengar perkataan Yunche menjadi tak percaya karena ternyata Yunche mengetahui nama tersebut. Yunche memberi tahu hal itu karena sepertinya diriku memiliki separuh keajaibannya. Dan tiba-tiba saja muncul berbagai macam tulisan yang membuat mereka berdua kebingungan. Sensi masih dibuat tercengang karena semua tulisan itu lengkap dari keajaiban penciptaan ilahi. Sedangkan Yunche khawatir jika gurunya tak pernah membayangkan bahwa sutra medis Tian Dao yang diambil secara tidak sengaja sebenarnya adalah setengah dari seni penciptaan ilahi. Yunche juga berkata semua tulisan itu muncul membawa keajaiban ilahi yang lengkap. Dirinya menyebutkan nama sang ayah Tuan Li Suo dan juga Si Er. Yunche mengatakan bahwa sebelumnya kau memberi tahu jika setengah dari dewa cahaya bisa mengizinkan diriku untuk memurnikan. Dan juga menghilangkan tanda kematian jiwa Brahma dalam waktu 10 tahun. Jadi bagaimanakah jika kekuatan dewa seni cahaya itu lengkap seperti saat ini? Sensi menjawab maka kau bisa melakukannya dalam waktu 1 tahun. Namun tahun ini kau tidak hanya harus melepas segel kematian. Melainkan ada tujuan kecil lainnya yang harus kau capai terlebih dahulu. Yaitu mencapai alam raja dewa. Yunche bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Sensi mengatakan bahwa memang benar kau tak bisa melakukannya seorang diri. Jadi disinilah aku untuk membantumu berlatih kultivasi ganda. Dan kita melakukannya setidaknya 3 jam dalam 1 hari. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 127 pun bersambung. Oke cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.